Ada yang menarik terkait kampanye pemilu pada tahun ini, secara khusus kampanye pemilihan presiden dan calon presiden. Salah satu yang menarik adalah pernyataan atau janji dari pasangan calon yang mengatakan bahwa akan ada penghargaan pada pemburu koruptor. Pertanyaannya sekarang adalah, maksud dari tawaran itu apa? Apakah hanya merupakan sebuah dagangan dari sebuah kebijakan publik? Atau merupakan sebuah tekat dari usaha untuk memerangi korupsi di Indonesia? Kita sudah tahu bahwa KPK adalah suatu lembaga yang awalnya sebagai lembaga yang sangat super body. Lembaga yang begitu dipercaya untuk bisa memerangi korupsi. Dan kita juga tahu bahwa sebelum-sebelumnya sudah banyak presiden yang mengatakan akan menjadi penglima pemimpin untuk memerangi korupsi. Dan kemudian sekarang kita mendengar lagi bahwa usaha itu diminta dikerjakan oleh masyarakat. Jadi bukan lagi para pemimpin yang menjadi penglimanya adalah para calon presiden itu mengharapkan masyarakat atau siapapun juga untuk kemudian dikatakan memburu koruptor. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana caranya memburu koruptor di bumi Indonesia? Kita sudah tahu bahwa korupsi yang ada di Indonesia ini adalah korupsi berjemaah. Artinya korupsi yang dilakukan itu bukan korupsi pribadi tetapi bersama-sama. Itulah sebabnya sangat sulit untuk memberatas korupsi di negeri ini. Meskipun sudah berusaha untuk adanya pemiskinan daripada orang-orang atau orang yang melakukan koruptor tersebut atau korupsi itu, tetapi tetap saja ancaman itu belum terlihat. Kalau kita bicara tentang korupsi yang melibatkan begitu banyak orang, maka usaha pemiskinan pun sebenarnya juga tidak mudah untuk dikerjakan. Memang saya setuju usaha pemiskinan koruptor itu bisa dilakukan. Tapi siapa yang akan mengawalnya? Siapa yang akan mengawal bahwa koruptor itu ada jaminan miskin? Kemudian kalaupun kemudian dirampas harta-hartanya, memang baik itu diambil untuk rakyat. Tapi karena dia adalah sebuah korupsi berjemaah, maka harusnya dia juga akan tetap nyaman-nyaman saja. Bukankah lembaga pemasyarakatan juga menjadi bukti bahwa para koruptor yang ditahan tersebut kemudian menciptakan penjara itu, lembaga pemasyarakat itu sebagai hotel-hotel yang mewah. Tempat-tempat mereka adalah tempat-tempat yang nyaman, mewah dengan segala fasilitas yang ada. Hanya tempatnya saja yang berada dalam penjara atau lapas. Tapi fasilitas daripada ruangannya, pelayanannya, semuanya mirip atau sama dengan fasilitas yang dimiliki oleh hotel. Bukan hanya bintang lima, mungkin hotel-hotel premium yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena bisa melampaui hotel-hotel yang pernah ada. Karena mereka memiliki fasilitas itu. Nah sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana kalau para pemimpin itu memberikan penghargaan kepada pemburu koruptor? Pertanyaannya adalah apakah memang para pemimpin kita ini sudah putus asa? Tidak lagi sanggup memberangi korupsi? Dan juga tidak lagi bisa menguatkan KPK? Atau lebih tepatnya juga tidak lagi menguatkan lembaga-lembaga hukum untuk memberangi korupsi? Nah ini menjadi pertanyaan kita bersama. Maka seharusnya, kalau kita melihat itu, panglima untuk memberangi korupsi, harusnya tetap berada di tangan Presiden. Dia adalah nakoda untuk memberangi korupsi itu. Artinya, bahwa tidak boleh hanya menawarkan penghargaan pada pemburu koruptor. Bahkan sebenarnya, Presiden itu sudah dihargai sangat mahal. Jadi kalau Presiden itu tidak menjadi panglima, kemudian menemparkan itu kepada masyarakat, kepada pemburu koruptor, dan juga bisa menjadi persoalan, bisa jadi usaha-usaha baru, bisa menjadi kegiatan-kegiatan baru yang menguntungkan. Atau mungkin ada kelompok-kelompok baru yang mencoba menjadi lembaga pemburu koruptor. Ini menjadi sesuatu yang menarik sekali. Dan menurut saya menjadi aneh. Karena itu, bagi saya adalah yang penting adalah komitmen dari para calon Presiden dan lukum Presiden itu. Dan kemudian keterlibatan seluruh masyarakat. Lembaga-lembaga hukum yang ada. Aturan-aturan yang dibuatkan sedikit rupa, supaya benar-benar dilaksanakan. Kalau saja supremasi hukum ada di negeri ini, maka kita harus sudah paham. Di dalam kondisi di mana supremasi hukum dilaksanakan, maka orang-orang jahat pun takut untuk berbuat jahat. Tapi, bagaimanapun caranya kalau tidak ada supremasi hukum, maka akan menjadi sebuah kondisi yang sangat liar, tidak ada aturan. Jadi, menurut saya lebih baik para pasangan calon Presiden itu mempromosikan bagaimana sih strategi-strategi JITU untuk bisa mengurangi korupsi. Tentunya dengan melibatkan dirinya sendiri. Jadi, jangan fokusnya kepada orang lain. Karena yang mendapatkan penghargaan mahal ya adalah Presiden dan Loko Presiden. Mereka adalah yang sudah dihargai oleh masyarakat untuk memandangkan korupsi. Mengapa? Karena korupsi itu melemahkan negara, melemahkan pemerintah untuk membawa kesejahteraan rakyat. Jadi, ketika kekayaan-kekayaan negara itu dikorupsi oleh orang atau komunitas tentu, maka negara tidak punya kekuatan untuk mesejahterakan rakyat. Jadi, memerangi koruptor itu jangan diturunkan lagi kepada siapa yang mendapatkan hadiah. Apalagi kita tahu bahwa koruptor itu ataupun korupsi itu itu melibatkan komunitas, membuatkan kelompok. Dan ini sangat sulit untuk diberantahnya. Kecuali, nakoda kapal, nakoda pemerintah itu, Presiden dan Loko Presiden memiliki komitmen yang kuat. Dalam sejarah juga, negara-negara yang melakukan perjuangan pemberantasan korupsi, pengorangan korupsi. itu juga terjadi oleh karena pemimpinnya, komitmen pemimpinnya. Kita berharap calon Presiden bisa menawarkan cara-cara gitu untuk memenangkan korupsi yang tentunya harusnya berfokus pada dirinya sendiri. Strategi apa yang mereka tawarkan itu. Bukan menawarkan kepada banyak orang untuk memberikan hadiah. Sekarang-karen jadi berubah, bukan lagi memimpin apa namanya, pemberangan korupsi, tetapi rakyat yang diminta untuk memberangi korupsi. Rakyat sudah otomatis akan memberangi korupsi harusnya. Karena memang keuangan rakyat yang dikorupsi. Tapi persoalannya adalah pejabat publik tentunya harus lebih utama, karena dia adalah orang yang dibayar oleh rakyat untuk bisa mensejahterakan rakyat. Kita berharap pasangan calon Presiden dan Loko Presiden dapat memberikan tips-tips atau mungkin lebih tepatnya strategi-strategi JITU untuk membalangi korupsi Indonesia di mana masyarakat sudah berlai bisa dikatakan putus hasa karena korupsi tidak bisa tidak pernah bisa diturunkan dan hampir setiap kementerian tempat-tempat itu ya, perlintahan tidak bebas dari korupsi. Dan itu sangat terlihat jelas di mana-mana. Kalau kita mau jujur ya memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang harusnya pekerjaan pelayanan publik itu menjadi mahal. Kenapa? Karena korupsi masih terus berjalan dan tidak usah jauh-jauh lah kita melihat kejadian-kejadian yang nyata seperti pembuatan SIM dan segala hal yang sederhana yang melibatkan semua masyarakat dan itu korupsi besar-besaran itu dan masyarakat besar-besaran juga menurunkan gitu terutama masyarakat miskin. Ini mungkin menjadi pemikiran untuk Presiden dan Loko Presiden memikirkan strategi-strategi JITU kebijakan-kebijakan JITU untuk memperanggai korupsi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.